Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di GoproKidivi. Di video kali ini, di konten Outdoor Gear Review, saya akan mereview salah satu kompor hybrid yang menurut saya terbaik. Dan ini menjadi favorit saya juga. Ya ini adalah kompor dari brand Optimus Polaris. Tipenya yang Polaris ya, atau kompor yang Multiful atau Optiful, atau sebutan lainnya kompor hybrid. Jadi seperti ini kompornya ya. Brand asal Sweden. Satu ini emang benar-benar keren sih, Optimus. Ya seperti ini dusnya. Jadi waktu dulu saya pembeliannya itu satu set ya, dengan udah dapat kanisternya. Dan botol, full botolnya. Ya jadi ini adalah kompor hybrid, atau Optiful Stoof, atau Multiful Stoof ya sebutannya. Kompor yang bisa menggunakan berbagai jenis bahan bakar, seperti ini ada gas butan ya, atau gas kanister yang saya 110 gram. Ya jadi bisa menggunakan bahan bakar gas, dengan kanister, gas butan seperti ini. Dan bisa juga menggunakan tiga bahan bakar alternatif, atau liquid bahan bakar ya, bahan bakar cair, seperti bensin. Ya bisa pakai Pertamax ya, Pertamax Turbo, atau Pertala juga, bisa dipakai solar, dan bisa juga pakai kerosin, atau minyak tanah. Jadi tiga alternatif liquid, atau bahan bakar itu bisa dipakai ya, di kompor ini, dengan dimasukkan di botol, full botol dari Optimus ini juga. Botolnya ini 400ml, size-nya ukurannya, tapi saya isi maksimalnya itu 300ml. Yang ada di dalam ini, saya isi dengan Pertamax ya. Ini ada full pump-nya, jadi full pump-nya ini buat dimasukkan ke dalam full botol dari Optimus ini. Ya jadi di video ini, saya akan mereview, nggak unboxing, karena ini udah pernah dipakai. Jadi saya akan review, dan akan saya, pastinya ya, akan saya coba boil test, ya untuk mengetahui seberapa cepat, seberapa bagus juga berarti ya, apinya, saat memasak air, sampai mendidih. Saya pakai Optimus Pot ini ya, Optimus Cattle Pot, ini yang size-nya itu 950ml, hampir 1 liter. Saya akan isi airnya sekitar 600ml lah ya. Dan nanti akan coba boil test ya, menggunakan dua bahan bakar yang berbeda ini. Pertama akan menggunakan bahan bakar gas hutan, atau gas canister, dan terakhirnya akan coba boil test menggunakan OptiFull, atau menggunakan bahan bakar bensin yang ada di full botol ini. Jadi pada saat pembelian Optimus Clarisse 1 set ini, ya pasti ini dapat port juga ya, untuk menyimpan kompornya. Dan dapat wind shield, ini wind shield-nya, dan dapat juga heat reflektor, buat di bawahnya itu ya, biar lebih aman. Dan dapat semacam tool gitu ya, buat maintenance-nya. Jadi kalau ini hilang sih, bahaya gitu. Jadi ini adalah Optimus Polaris Tools-nya ya, yang sudah saya dapat 1 set. Ya, jadi itu aja nih, dapat ya. Sudah, langsung aja saya akan mulai review. Dan akan coba review pertama kali ini, menggunakan gas canister yang 110 gram ini. Jadi untuk kompor Optimus Polaris OptiFull-nya seperti ini ya, bentuknya. Ini ada knob-nya. Kenapa ketika di-packing seperti ini? Nah, saya akan tutup ya. Ini leg support-nya. Jadi seperti ini sih, kalau di-packing ya. Jadi compact ya. Oh iya, dan saya penasaran, ini beratnya Stoof Optimus Polaris OptiFull-nya ini aja berapa ya. Dan beratnya itu 329,5... Eh, 330 gram beratnya. Jadi masih ringan ya. Tapi belum ultralight sih, pastinya. Karena ini jenis kompor hybrid. 330 gram, bisa dibilang ringan lah ya. Ya, masih ringan buat kompor hybrid seperti ini. Ini ada tulisannya ya, Optimus Polaris tipe-nya. Ini ada knob-nya besar dan... Naik besarin api, dan kecelin api, dan matiin ya disini. Oh iya, kelebihannya dari Optimus Polaris ini. Ini jet full-nya ya, atau kompor ini bisa menggunakan bahan bakaran berbeda, tanpa harus mengganti jet full ya sebutannya di dalamnya ini. Dan ini ada stand, atau kaki-kaki buat kanisternya, biar bisa tegak berdiri seperti itu. Nanti saya akan contohin. Dan ini juga bisa menggunakan langsung ya, di full pump dari Polaris ini. Jadi bener-bener simple banget tanpa harus mengganti jet full. Seperti yang brand MSR. Jadi lebih simple aja sih. Oke, saya akan coba packing-nya ke dalam pot seperti apa. Nah, jadi ini potnya. Jadi masukin seperti itu ya. Kalau mau pakai full botol, pastinya harus bawa jet pump-nya ini juga. Dan jet pump-nya ini harus dipakai pada saat mau dipakai aja ya, misalnya full botolnya. Jadi kalau dipakai terus, ini bisa riskan tumpah atau apa ya, bocor. Tapi baik kalau mau di packing ya, pakai tutup botol seperti ini aja lebih aman. Tinggal bawa jet pump-nya. Head reflektor buat di alosnya, biar lebih aman gitu, nggak kebakar rumput atau lain sebagainya. Ini bawa windscreen juga. Udah sih bawaannya itu. Dan jangan lupa juga bawa tools-nya ini buat jaga-jaga. Ya buat misalnya buat ngencengin baut-baut atau ada lain sebagainya yang ada di kompor hybrid Optimus Polaris itu. Ini saya akan timbang juga, penasaran sih total semuanya dengan windscreen dan heat reflektor-nya berapa sih beratnya. Nah, beratnya itu 589 gram. Jadi masih ringan lah ya. Keseluruhan tadi ya yang diisi. Nah, jadi misalnya mau menggunakan bahan bakar gas canister ini aja dengan kompornya. Ya tinggal ini ya, kompor Optimus Polaris-nya. Ini tools-nya bawa juga. Heat reflektor dan windscreen-nya boleh lah ya. Karena kan di gunung kadang angin terlalu kencang. Seperti ini. Ditambah gas canister. Jadi jet pool tadi nggak bisa dibawa lagi ya. Karena kan pakai gas canister untuk 3-3 outer kali ini. Dan kita coba timbang beratnya itu adalah, ini yang gas canister ya. 649 gram. Jadi itu beratnya. Yang udah diisi 300 ml bensin. Berapa nih beratnya? Ya beratnya itu 906 gram. Hampir 100 kilo ya. Ya masih wajar karena ini isinya liquid ya. Bahan bakar cair, liquid. Sudah, saya akan buka lagi. Dan akan coba tes api ya. Lihat apinya seperti apa. Dan nanti boil test menggunakan bahan bakar gas ini dulu. Gas canister ini. Buat ngetes kali ini, saya mau coba pakai heat reflektor ya. Sudah lebih aman di workshop ini. Dan di workshop ini juga sudah ada apar ya. Alat pemadam api ringan. Untuk berjaga-jaga karena ini adalah kompor outdoor. Dan sebenarnya harusnya dipakai di outdoor ya. Bisa ya coba di ruangan yang semi terbuka ini. Jadi lebih aman ya. Dipakai aja deh. Bawa apar dan ya ini. Berjaga-jaga aja. Ini dibuka dulu. Lack supportnya. Ini itu termasuk besar ya. Lebar. Dan menurut saya ini datar ya bawahnya. Jadi lebih stabil. Ini knobnya tadi. Dan ini selang yang ke liquidnya itu. Seperti ini. Nah jadi ini kebantu biar posisinya berdiri tegak seperti ini ya. Nah seperti ini jadi aliran liquid gasnya langsung mengalirnya itu lebih bagus gitu. Nah jadi seperti ini ya. Dan kalau mau dipakai wheelscreen. Seperti ini wheelscreennya. Seperti ini ya. Jadi lumayan ini mencegah angin masuk ya. Dan misalnya mau masak ya tinggal juga takin seperti ini. Spotnya. Jadi lebih terlindungi dari angin. Tapi saya tes kali ini. Gue pakai wheelscreen ya. Jadi pakai heat reflectornya aja. Dan saya mau tes apinya seperti apa. Menggunakan gas kanister yang 110 gram. Atau gas sebutan-sebutannya. Apinya lumayan besar juga ya. Pakai gas kanister ini. Kalau awal sih apinya emang kurang stabil ya. Karena kan. Kompi ciri-kompi hybrid seperti ini sih biasanya. Ini udah paling besarnya segini ya. Dan sekarang saya mau coba boil test. Memasukin 600 ml air ya. Ke Optimus. Spot kettle ini. Ini airnya kondisinya suhunya normal ya. Seperti itu. Seperti itu. Mulai waktunya dari sekarang. Apinya saya besarin. Sudah 1 menit lebih mendetik ya. Dibuka aja penutupnya. Lihat-lihatnya. Tuh. Yang anda mendidih sempurna ya. Di 1 menit 20 detik. Wah, ini cepat sih. Di 1 menit 20 detik. Menggunakan gas kanister. Yang selanjutnya saya akan coba ganti mahan bakar. Yang ada di full bottle ini. Ya, ini diganti dulu ya. Dengan air yang baru. Dan pot kettle-nya juga sudah. Suhunya sudah normal ya. Seperti biasa. 600 ml air lagi. Dan saya mau ganti Gas kanister-nya dulu. Dan ini gampang banget. Tinggal buka aja ya. Gas kanister support-nya. Dan saya mau contohin bagaimana cara pemasangan ya. Dari full jet full-nya ini. Atau full pump-nya ini. Ke full bottle-nya ini. Ini kalau buka botolnya ini tutupnya emang safety banget ya. Jadi harus ditekan dulu sekali. Baru diputar ke arah kanan. Dan makanya ini enggak boleh diisi full ya. Karena butuh udara di dalam botolnya ini. Jadi ya mungkin bisa. Takutnya ada keluar bensinnya seperti ini ya. Melimpa. Walaupun ini enggak full ya. Cuma 300 ml saya isi bensinnya. Jadi ini full pump-nya. Dimasukinnya seperti ini aja. Dan diputar. Sampai yang rapat ya. Tertutup sempurna. Hati-hati juga ya. Harus udah-udah sempurna tertutupnya. Kencang. Jadi seperti ini. Ketika sudah memasang full pump-nya ya. Dengan full botolnya ini. Ini tadi ini ada knob-nya. Buat ngeluarin dan on dan off ya. Dan ini ada on-off dan juga. Ini buat safety. Jadi ini bisa dibalikin gitu. Nanti saya akan contohin. Buat kita kejaga. Jadi bisa lebih cepat gitu mematikan. Atau menutup liquid bensin yang ada di dalamnya ini. Agar tidak terus mengalir di semacam selangnya ini ya. Yang arah-arah kompornya. Nah ini ada pump-nya atau pompanya. Buat biar lebih maksimal ntar udaranya ya. Yang ada di dalam botolnya ini. Dan langsung aja saya pasangnya seperti ini ya. Gampang. Seperti ini aja ya. Ada ulirnya gitu. Dan ini diputar. Jadi ini benar-benar gampang banget. Simple. Nggak harus ganti jet full ya. Jadi ini jet fullnya itu bisa semua jenis bahan bakar. Tadi seperti gas kanister tadi. Ini juga yang rapat ya. Biar nggak ada kebocoran atau apapun. Nah jadi kakinya pake satu ini aja. Buat lebih stabil ya nyangganya. Seperti ini. On-nya off ya. Jadi kalau ini harus on. Jadi ini harus diputar dulu. Seperti ini. Posisinya dalam on. Dan ini masih off ya. Nanti pas body depan baru ini diarah on-in. Ini dipompa dulu ya. Sekitar 20 kali ya. Minimal. Sebelum buat tes saya mau coba dulu tes ya depan HP-nya. Ini di on-kan. Dan diputar juga knop yang ininya. Nah ditunggu dulu ya. Biar aliran liquid. Bensinnya pertama maksudnya bisa masuk ke kompornya ini. Nah ya seperti itu. Ini tunggu free heat dulu ya. Karena free heat ini ya tunggu sekitar. Ya 40 detik ya. Biar apinya bisa normal dulu. Dan seperti ini ya apinya ya. Dan ini udah paling besar. Jadi menurut saya ini apinya gak begitu besar saat menggunakan gas ya. Ya mirip-mirip lah besarnya hampir sama. Cuma yang pake bensin ini apinya lebih stabil aja sih. Saya tes lagi. Ya tetap stabil ya. Tetap segitu dia besarnya. Ya udah langsung aja saya mau boil test. Ini sudah saya isi tadi ya. 600 ml air. Udah langsung aja saya mulai dari sekarang. Ini yang menggunakan Pahan bakar bensin ya. Atau pertamaks tadi. Ini udah paling besar penopnya. Apinya. Udah 1 menit ya. Dibuka aja penutupnya. Ini udah mendidik sempurna ya. Di 3 menit 44 detik. Ternyata yang saya mau matikan dulu. Ternyata menggunakan bahan bakar kompor bensin lebih lama ya. Memasak airnya. Dibanding dengan menggunakan gas tadi. Tadi emang udah kelihatan sih. Apinya lebih kecil dibanding yang menggunakan gas kanister tadi ya. Untuk mematikan kompor Optifull ini. Atau yang menggunakan bahan bakar bensin. Ini bisa menggunakan Ini ya. Knope yang disini. Dan saya juga menggunakan Knope yang ada di Full pump-nya ini. Yang ada di full botolnya ini. Seperti ini. Ini langsung ke oven aja. Muternya. Atau Ini kan on. Langsung aja dibalik seperti ini. Off. Dia akan langsung mati sendiri gitu ya. Otomatis-matis sendiri. Walaupun Knope yang ini masih on. Ya jadi Fungsi off-nya ini Menutup semua Aliran Yang ada di full botol ini ya. Agar Nggak keluar lagi ke Selang yang ada di Optimus Polaris Stoof ini. Jadi Ini Bisa lebih aman ya. Off. Dan yang tadi on. Jadi diputar seperti ini aja. Ya jadi seperti itulah. Setelah pengetesan Boil test ya. Menggunakan Gas canister Dengan Full botol ya. Yang sudah diisi Bensin Menggunakan kompor Optimus Polaris Optifull ini. Dan ternyata Hasilnya sangat-sangat Keren ya. Ya bener ini Salah satu kompor Hybrid terbaik ya. Setelah yang saya punya Dari brand MSR MSR Whisperled Universal Stoof Yang ini Mungkin sudah pernah Ada yang nonton Ya ini Ini aja salah satu kompor Hybrid juga Yang terbaik Menurut saya Tapi Menurut saya Kurangnya Ini pegantian jetnya itu Rada rumit ya Jadi Agak ribet Karena harus mengganti Jetnya lagi Antara Full jet yang gas Dengan full jet yang Berbat-bakar Bensin ya Jadi Emang agak Rada Susah gitu Dan mungkin Di video selanjutnya Saya akan komparasi MSR Hybrid Stoof ini ya MSR Whisperled Universal Stoof ini Dengan Optimus Polaris ini Ini sama-sama Kompor Hybrid Multiple Stoof Cuman ya Ada beberapa Fungsi yang berbeda ya Saat penggunaannya Salah satunya Pegantian jet tadi Jadi Optimus Polaris Optifull ini One jet One full One jet Any full Jadi Satu jet Ini Yang sini ya Bagian ini Itu bisa Dipakai Gas canister Bisa juga Dipakai Full Botol ini Yang sudah disi bensin Jadi Sangat simple Dan praktis Tinggal lepas saja Tinggal dimasukin Jadi menurut saya Lebih simple Yang Optimus Polaris Ini Dan hasilnya tadi Yang penggunaan Untuk memakar gas Ini lebih bagus ya Apinya Dan lebih cepat juga Memasak air Dibanding yang Memakai Bahan bakar Bensin ya Apinya lebih besar Yang memakai gas Ya emang Kebanyakan Kompor Hybrid Yang menggunakan Bahan bakar Bensin Emang apinya Tidak begitu besar Ya tapi Lebih stabil sih Membawa kendaraan ya Pasti mengisi Bahan bakar Jadi sekalian Bisa ngisi sedikit Di full bottle Ini Dan misalnya Ribet Ini agak susah sih Emang Yang cari gas canister Kalau habis Ya mungkin bisa direfill Tapi ya Kalau lebih simple Ya pakai Bahan bakar Yang bensinnya aja Karena tinggal beli Aja di Pomp bensin Bisa pakai Tamak Solar Dan misalnya Pun gak ada itu Kalau ada yang jual Minyak kanan Masih bisa Jadi itu sih Kelebihan Dari kompor Bahan bakar Optifull Ini ya Multifull Atau kompor hybrid Yang bisa dua bahan bakar Jadi kesimpulannya Cocok banget ya Buat kegetar outdoor Apapun Car camping Motocamping Yang pakai kendaraan Ya Bikepacking Yang sepedahan Juga ini masih oke Lebih simple aja sih SPBU juga banyak ya Pembensin Montanering Pastinya ya Apalagi Ke gunung Gunung yang Empat musim Yang gunung yang bersalju Ini sangat rekomen Banget sih Pakai kompor Hybrid seperti ini Apinya lebih stabil aja Dibanding yang memakai Gas ya Gas carizer seperti ini Lebih bagus gitu Kompor yang hybrid Seperti ini Dan sudah teruji juga ya Ya jadi Segitu aja Review Dan Boil test Kompor Hybrid Atau Hybrid stove Atau Sebutannya Multifull stove ya Dari brand Optimus Polaris Optifull ini Ya Semoga video ini Bermanfaat Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton